Di sebuah desa yang terpencil di pedalaman Jawa Tengah. Dahulu desa itu belum ada listrik. Tiap malam gelap gulita, hanya ada obor di setiap sudut jalan. Kampung itu masih wingit dan banyak pohon-pohon besar. Di antaranya pohon randu yang sangat besar dan berdiri tinggi di jalan menuju kali. Kali itu ada jembatan peninggalan Belanda yang masih kokoh. Di bawah jembatan itu banyak tumbuhan liar dan sangat lembab. Di sore hari yang cerah, anak-anak bermain di halaman rumah. Namun, hari yang apes untuk Ani. Ani anak perempuan berusia enam tahun. Ani asik bermain sendirian di pagar rumah yang berdebu. Karena kemaru yang panjang di sana. Jalanan masih berupa tanah. Sore hari yang indah ditemani kupu-kupu yang berterbangan berwarna coklat. Saat akan ditangkap, kupu-kupu itu terbang dan hinggap dari pagar satu ke pagar yang lainnya. Si Ani terlena dalam kesenangan dan tak sadar hari sudah gelap. Dia berlari menangkap kupu-kupu itu hingga ke pinggir sungai. Di sana, dia dikejutkan oleh nenenya yang berada di bawah pohon randu. Memanggilnya bahwa sang nenek sudah menangkap kupu-kupu itu. Dengan senangnya, si Ani menerima kupu-kupu yang datang. Yang sudah ditangkap oleh sang nenek. Sang nenek menawarkan makanan. Setelah memberikan kupu-kupu itu. Tentu saja, makanan itu sangat disukai Ani. Ani pun makan dengan lahap. Sang nenek menawarkan susu juga. Si Ani hanya bisa menurut saja ketika sang nenek menyodorkan susunya. Dan perlahan, si nenek berubah wajahnya jadi menakutkan. Dengan gigi runcing hitam. Dan mata melotot merah. Dengan kuku-kuku yang sangat tajam. Ternyata itu bukan nenek si Ani. Itu sebenarnya sosok Wewe yang merupai neneknya si Ani. Wewe itu sangat suka terhadap anak-anak. Sementara di kampungmu. Sangat teribut dan sangat sibuk mencari keberadaan si Ani. Terutama, kedua orang tua si Ani. Dan akhirnya, warga kampung sepakat mencari Ani dengan membawa alat dapur yang dibunyikan. Hingga tengah malam, suasana sangat bising sekali. Hingga akhirnya, si Ani ditemukan dengan keadaan lemah. Dengan mulut dipenuhi kotoran kerbau. Jadi, si Ani itu ketika diberi makan oleh sang nenek, sebenarnya itu bukan makanan, melainkan kotoran binatang atau hewan-hewan yang sudah menjadi bangke. yang dilihat oleh anak-anak atau yang dilihat oleh korban itu ternyata makanan yang disukai. Sebenarnya itu bukan makanan, melainkan kotoran atau bangkai. karena sosok wewe itu menyukai anak-anak dan dia akan memberikan makanan dan susu terhadap anak itu atau anak yang menjadi korban. Hingga anak itu jika terlambat ditolong oleh warga sekitar atau keluarganya anak itu akan menjadi bisu. Itu cerita orang-orang dulu bila ada anak yang diculik oleh wewe gombel anak itu akan menjadi bisu jika terlalu lama. karena mereka itu diberi makan apa saja dan kotor sekali apa yang mereka makan. Memang mereka itu lahap ketika makan namun sebenarnya itu makanan yang sudah membusuk. Dan ketika dikasih susu susu wewe gombel itu kan sangat panjang sekali dia akan menjejalkan ke si korban atau korbannya agar meminum susu sang wewe gombel itu dan itu akan lebih patah anak itu akan tersendak dan kemudian meninggal kembali ke cerita hingga tengah malam suasana sangat bising sekali jadi orang-orang itu menyembunyikan membunyikan barang bawaannya seperti panci pacul terus baskom wajan apa sajalah yang menimbulkan suara bising konon katanya mendengar suara bising itu wewe gombel itu tidak suka dan akan melepaskan si korban mungkin ada betulnya juga karena menurut pengalaman atau cerita dari orang tua zaman dulu seperti itu ketika ada anak yang diculik wewe gombel maka akan dibunyikan peralatan dapur mencarinya hingga sampai ketemu hingga akhirnya Ani ditemukan dengan keadaan lemah dengan mulut dipenuhi kotoran kerbau dan akhirnya Ani dibawa ke rumah oleh warga dan orang tuanya dan si Ani pun selamat sampai rumah hingga dia diberikan minum kemudian makan namun tetap saja si Ani itu masih kebingungan tapi alhamdulillah dia masih normal atau belum terlalu banyak memakan kotoran hingga dia masih bisa diselamatkan dan cepat pulih semenjak saat itulah warga kampung menjadi waspada dan menyuruh anak-anaknya ketika maghrib datang untuk kembali ke rumah atau berhenti bermain jaman dulu di perkampungan itu belum ada listrik karena masih terpencil desa itu dan belum terjangkau oleh keadaan listrik mereka menggunakan minyak-minyak atau obor yang ditempelkan di dinding rumah keadaannya sangat sepi dan sunyi sekali sahabat baik cerita kali ini seakhiri semoga sahabat semua dapat terhibur dengan cerita mengerang ini dan besok saya akan kembali dan akan mengerang cerita yang lebih seru lagi terima kasih sahabat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih